musik selain sebagai ajang silaturahmi antar alumni dan para guru, acara ini juga memberikan tali asih kepada para guru SMP Negeri 7 Kota Bumi dan penghargaan kepada kepala sekolah yang pertama yaitu Bapak Ansori para siswa-siswi yang sedang menuntut ilmu di SMP Negeri 7 Kota Bumi juga diberikan beasiswa oleh ikatan alumni SMP Negeri 7 Kota Bumi bahkan ikatan alumni juga memberikan penghargaan kepada guru berprestasi yaitu Ibu Maimunah yang telah berhasil mendidik putra-putri SMP Negeri 7 menjadi yang terbaik musik 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 dalam keceriaan Temu Kangen yang dilakukan oleh sekolah SMP 7X5 Lampung Utara. Kita akan berbincang bersama Bapak Suhandi, beliau ini adalah kepala sekolah di SMP 7 Kota Bumi Lampung Utara saat ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Suhandi bagaimana perasaan Bapak setelah adanya acara Temu Kangen ini? Saya sebagai kepala sekolah merasa bangga, terenyuh, terharu karena alumni SMP 7 yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan ada di luar negeri bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan reuni pada tahun ini. Kemudian apa saja sih Pak yang dilakukan untuk bagaimana supaya mereka, alumni-alumni yang telah lulus, tetap cinta kepada SMP 7X5 ini Pak? Dengan terbentuknya alumni, ikatan alumni di SMP 7, diharapkan rasa cinta alumni ke SMP 7 semakin kuat, sehingga sumbang sehnya untuk memajukan SMP 7 itu kita harapkan. Yang nantinya bisa SMP 7 menjadi sekolah yang berbutuh dan berguna di Lampung Utara. Kegiatannya selain ada Temu Kangen ini, biasanya apa saja yang dilakukan Pak? Kegiatan yang dilakukan adalah oleh alumni, yaitu adanya kegiatan sosial dan lain-lain. Yang terakhir Pak Suhandi, apa harapan Bapak kepada seluruh alumni terkait dengan adanya Temu Kangen ini Pak? Harapan saya kepada alumni dengan terbentuknya ikatan alumni dan reuni ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan alumni SMP Negeri 7 yang nantinya bisa bermanfaat bagi alumni itu sendiri dan bermanfaat bagi SMP 7 dan masyarakat Lampung Utara pada umumnya. Terima kasih Pak sukses untuk acaranya hari ini Pak. Baik. Nah pemirsa itulah telah kami berbincang-bincang bersama Bapak Suhandi SMP. Dia adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 7X5 Kota Bumi Lampung Utara. Kita akan melihat kegiatan yang lainnya tetap bersama kami dalam pesona Nusantara. Terima kasih. Bapak Suhandi SMP Negeri 7X5 Kota Bumi Lampung Utara. Terima kasih. Bapak Suhandi SMP Negeri 7X5 Kota Bumi Lampung Utara. Bapak Suhandi SMP Negeri 7X5 Kota Bumi Lampung Utara. Bapak Suhandi SMP Negeri 7X5 Kota Bumi Lampung Utara. Para alumni juga dihibur oleh parodi teater yang dibawakan oleh putra-putri SMP Negeri 7 Kota Bumi. Pertama saya merasa bersyukur, sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa saya dibeli panjang umur, begitu juga teman-teman saya, adik-adik saya guru-guru. Guru dan anak-anak kami SMP 5 dan SMP 7 dan yang kedua saya sangat merasa, katakan apa enggak, kepada anak-anak saya, anak-anak kami SMP 5 dan SMP 7 yang sudah mampu mengadakan acara begini besar dengan inisiatif sendiri, bahkan dengan modal sendiri. Ini suatu bukti bahwa, menurut saya, bahwa mereka sudah mempunyai suatu talenta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian harapan saya selanjutnya, mudah-mudahan pertemuan ini bukan sekadar silaturahami semata-mata, Tapi juga dapat ditingkatkan dan dilanjutkan, antara lain untuk lebih membina lagi kepada junior-juniornya, baik yang masih di SMP 7, ataupun yang barangkali sudah di bangku kuliah atau di bangku SLTA. Nah, lalu yang terakhir, saya juga berpesan kepada semua alumni SMP 5 dan SMP 7, dimanapun juga berada, yang terpenting adalah Indonesia, apapun juga bekerja, berusaha untuk Indonesia. Selamat bekerja, dan selamat berusaha. Terima kasih. Selamat berusaha, sejak dari periode tahun berapa, Pak? Saya dari tahun awal, tahun 1983, 83 begitu didirikan, sampai dengan akhir 96, jadi 13 tahun. 13 tahun ya, jadi meninggalkan sekolah ini, Desember 96. Selamat berusaha, 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 selamat berusaha Anak-anak, diri. Jadi, anak-anak tidak pernah jalan-jalan. Aduh, Bu. Kenapa sama anak-anak, Jepri? Bukan, Bu. Masuk saya. Aduh, Bu. Punya saya cuma satu. Iya, Ibu tahu. Teman-teman kamu suka punya satu. Tapi mereka pakai. Aduh, Ibu. Bukan itu. Kecerdasan anak-anak SMP Negeri 7 tergambar dari parodi teater yang mereka peragakan. Para siswa-siswi ini memperagakan cara-cara para guru mengajar tempo dulu. Dan ini menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para alumni SMP Negeri 7 Kota Bumi. Nah, pemirsa keceriaan tampak sekali di wajah para alumni yang saat ini berada bersama-sama tentunya dalam temukangan di SMP Negeri 7X5. Kali ini kita akan berbicara bersama Mbak Nuril, salah satu alumni dari tahun 1988. Nah, Mbak Nuril, bagaimana perasaannya dengan adanya temukangan ini, Mbak? Iya, tentu saja lebih senang sekali. Soalnya kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sudah lama, tidak berjumpa. Terus wajahnya juga kita sudah lupa. Jadi kita tetap ingat gitu, mudah-mudahan dari sini ke depannya akan tambah akrab, lebih baik. Terus dapat saling mendukung satu sama lainnya. Baik, kemudian apakah kegiatan temukangan ini sering dilakukan di SMP 7X5? Biasanya antara ini saja, antara alumni perangkatan saja, ini baru kedua kalinya diadakan reuni akbar untuk SMP 5. Baru kedua kalinya ya. Baik, nah Mbak Nuril, apakah selama setelah lulus ini komunikasi dengan teman-teman alumni tahun 1988 sering terjadi? Ya karena jarang sekali ketemu, soalnya ada yang bertugas di mana, kemudian perjalanan hidupnya macam-macam ya. Jadi akhirnya bisa bertemu, sekarang lebih senang, terus bisa melihat guru-guru yang memang sudah, padahal dia berjasa buat kita. Sekarang usianya sudah tua, banyak yang sakit, ya begitu, biar bisa memberitaliasi kepada mereka. Mudah-mudahan dengan adanya temu alumni ini bisa membuat support buat mereka bahwa hidup ini kan memang perlu perjuangan. Jadi walaupun saat ini SMP 7 sudah menjadi RSBI, tapi tetap harus berjuang lebih baik dalam menghadapi kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Selaturahmi akan terus terjaga begitu ya Mbak. Terima kasih Mbak Nuril, sukses, mudah-mudahan lancar acaranya. Dan pemirsa, kita akan melihat lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya tentunya dalam acara Pestekona Nusantara. Terima kasih. Terukir sejuta kenangan di dinding sekolah. Setiap sudut mempunyai cerita. Ada suka dan ada duka. Ada canda dan ada tawa. Kisah kasih di sekolah ada yang bersemi. Tak jarang pula ada yang padang. Tapi semua itu terukir dan terpatri dengan indah. Pemirsa Kota Bumi merupakan salah satu kabupaten tertua yaitu Kabupaten Lampung Utara. Yang memang saat ini bisa menjadi salah satu pilihan karena memang menjadi pesona Nusantara yang cukup indah. Selain mempunyai berbagai macam pesona keindahan dan juga tempat wisata. Di sini juga berbagai macam aneka warga dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga cukup mendukung untuk kegiatan-kegiatan. Dimulai dari pendidikan, ekonomi dan berbagai macam kegiatan yang lainnya. Nah tidak terasa tuntas sudah kebersamaan kita dalam pesona Nusantara kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Medi Carlo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.